Cuma kamu sayangku di dunia ini Aduh Kemana guys? Di skor Di, 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 di Empire 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 Udah antri Kita menunggu disini Kita baru sampe di Empire Jogja Akan menonton film Steps of May Kita nonton apa? Yang di Indosiar Cuma kamu sayangku di dunia ini Mimi Ini siapa ya? Itu Nadia dan Alva disana Jadi tiket udah ada semua guys Nonton, nonton Parah Tentu aku udah bilang Udah sampe Udah sampe Dan lagi nunggu Mulai Setelah proses Menemukan cerita ini Yang kebetulan cocok Menurut skenario nya Saya sendiri sendiri awal Saya sendiri terli Ternyata saya Tidak cukup baik Untuk bisa dipuat jadi film Nad Abis nonton apa aja Nad? Ternyata tiket online Penyelamatkan tuh Gak nyambu anjir Oh iya Emang saya nyambang? Abis nonton apa aja? Abis nonton Dan 27 step of my Ren Paulus The light of Asia Sama sekarang Menonton nape Maria Liatin dong handrean nya Ini handrean yang online Ini handrean yang online Ini handrean yang online Review film pertama Pokoknya Sadui Bisa panjang nanti aja Aku bikin vlog buat nge-review Yaudah yang terakhir aja Rest in peace aja Tak pernah Taku itu sangat Mengagetkan ya Because dan karena Endingnya bawah kayak gitu Kira-kira aku Endingnya bakal sedih-sedihan Gitu ternyata Swice ending Malah ini ga aku Nanti Itu yang di foto Liat dantri nya Mane IJB-IJB Tiba-tiba Unjuk Eh Jadi dia ini tadi abis ngobrol Sama Mas Raffi Sutradaranya 27 Step of me Amat Cina Jadi udah 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 Yang emang Emang bener sih 27 lah kan Cuman dapet angka 20 Dia cuman Dapet angka 20 nya Kan yang aku tanya tuh Dapet angka 27 nya Dia bilang Boleh kan ngitung Tiap orang ngitung Cuman beda-beda Ya udah ngambil Lanturnya Berarti Berarti Jadi Udah nyawa Itu dah Oh guys Berarti Kita ini Smart people Siap 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 Jadi tadi tuh Kita tebak Keluangan gitu kan Kenapa Judulnya 27 Step of me Jadi gua mohon atur jawabnya Itu adalah langkah Jumlah langkah dia Pas keluar rumah Dan rumah Dan ternyata Dan ternyata Pas Dan ternyata Dia gak percaya kan Nih Dia gak percaya Dia gak percaya Terus 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 Dan aja langsung Ke sutradaranya Dan gimana Pas sutradaranya gimana Gimana Kayak tadi yang dia bilang 27 Pak Ya kurang Coba Gitu Ternyata beda-beda Yang udah diambil Ternyata Wuuu Badai-badai Mereka lagi ngantri coy Balam Halo guys Ada seseorang yang harus kita temui Tapi kita malu untuk menemuinya Siapa kak itu Ada yang cerah Ada yang terlalu Atau Ada juga Ambilan Ada juga Dan mas Garin juga Mau minta foto Tapi, gak Di sana mereka Oh my God Pandengnya dia pula-pula Iya Hahahaha Disini banyak banget film yang keren-keren Iya, nah itu saya... Saya mencari Tapi gimana ya? Mau bisa foto tapi kayaknya udah enak Iya Nah, ini film maker doang nih Ada yang tau? Sayang aku Bukan ini, nah itu Kita doakan ya guys, suatu saat kita bisa ada di posisi mereka Oke Ini film artemaria Yang belum terakhir nih hari ini Penutup film kita Bacak banget nih Jadi pilih kita itu sama lain Dan double-nya sama Reza Nadia Dan Reza Nadia-nya lihat kita doang terus bilang Loh Kalau kita ingin beri kita Kita kayaknya ngenter deh coy Iya Gimana, Nang? Gimana dibilang makasih sama Reza, Nath? Oh my God, Nath! Gua kira kita bakal ngemper Soalnya tidak Bisa posisi Tapi kita kalo ngemper, relas ya Terlambuhan Oke Oh itu mas Karian Oh my God Oh my God, di film ini Kayaknya kita enak lah Dengerin Kalau maneh gak ada Sebelah Aing Reza Radia Nolat Iya Mas kan 15, 16, 17 Mas bangun Oh Yang bertiga tadi Oh Tapi Ini Kita nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Kita juga akan melihat film Dengan tema-tema Yang langka Dalam sinema Indonesia Selamat malam semuanya Selamat malam Saya deg-degan banget Karena baru pertama di Indonesia Harapannya sih semoga Cintanya Mariam Sampai ke temen-temen semua Disini Terima kasih banyak Mas Garin Dari Jaf juga Udah kasih kesempatan kita putar disini Terus disana ada juga Bang Jokan Yang dari awal Ikutin proses Ave Mariam Terima kasih Abang Awalnya saya sebagai Umat muslim Ngeliat sinema Indonesia Wah kebanyakan Film-film Islam Terus Islam Terus gitu Padahal kan kita Beraneka ragam Banyak banget di agasan dan tema gitu Terus literasi juga banyak Kenapa sih kita gak angkat Yang bukan muslim gitu Dan akhirnya Ke Semarang Jalan-jalan ke Semarang Coba riset Ketemu pastur Dan akhirnya saya jatuh cinta Dengan katolik Kayak punya perasaan sendiri gitu Di hati saya bahwa Kayaknya menarik untuk difilmkan gitu Untuk dibicarakan bahwa Di Indonesia ada Beraneka ragam agama Dan menurut saya Menarik Divisualkan Terus Setelah nulis cerita Sempat Sempat juga berdiskusi dengan Beberapa Teteh Abang Gimana sih ceritanya gitu Menarik Atau enggak Dari sudut pandang apa gitu Dan Film ini film saya Yang sangat berproses Berproses untuk mencari Mau jadi apa sih Kita sebagai filmmaker gitu Mau ngomong apa sih Mustatmen apa gitu Setelah sebelumnya Udah cukup lama dari 2010 Film 2010 dan 2012 Shooting film Terus break Nggak shooting film Karena ngurusin Pemerintah Terus jadinya akhirnya sadar sendiri bahwa Sebenarnya yang kita butuhin adalah Karya sih Gitu Ini dari kisah nyata Iya Based on true event Mas Gary Based on true event Oke Dan ini berarti ada diskusi yang cukup panjang Bersambung 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 Terima kasih.